Oh my god, ini bukan dicocok-cocokan kan mbak? Nah itulah kalau belum nyampe Apa yang terjadi di dunia ini saya buka ya Itu tipu gaya iblis Untuk apa? Supaya kita mudah kena tipu muslihat Tipu muslihat artinya mustinya melihat kebenaran Karena ketipu kita buta dengan kebenaran itu Hosea 4 ayat 6 Umatku binasa karena kurang pengetahuan Nah makanya kalau ada pengetahuan ini Coba di iniin, kok bisa begini, kok bisa begini Ibu pergi kemana-mana gak pakai kabel Bapak kemana-mana gak pakai kabel Kok bisa hidup? Dari mana energinya? Dari mana charge? Siapa yang charge? Dia yang charge Makanya tunduknya kepada dia Makanya kita belajar Deketin ke dia Supaya kita tahu betul-betul dia yang pimpin kita Nah berarti body, mind, and soul Body ini hanya casing Mind ini Jangan sampai mengontrol body ini untuk gak aneh-aneh Makanya jadi bilang ikan busuk dari kepala Kepala itulah yang disebut dengan mind Kalau mindsetnya tidak bagus Tubuh mah tinggal ngikut Betul Paham ya? Tubuh ini tinggal ngikut apa kata itu Gebuk Tapi kan gak bisa dipungkiri Pak Bahwa kita semua bahkan gereja pun sekarang Menjadi ahli teknologi Nah itu bahasa yang disiapkan oleh mereka Sehingga Bapak sekarang mengerti Untuk meng-counter saya Kan tidak bisa dipungkiri Betul Ya itu sudah disiapkan oleh mereka Sehingga Bapak punya pengetahuan Untuk meng-counter Ketika Bapak tidak tahu jalan keluar Kan tidak bisa dipungkiri Nah itu bahasa mereka Nah makanya itu Lalu apa yang Oke Jadi bahasa Bapak pintar ngomong ini Karena mereka ajarin untuk Bapak ngomong seperti itu Supaya ketika kita sampaikan kebenaran Tapi kan gak bisa dipungkiri Artinya apa? Bapak tidak bisa keluar dari Dari pagar mereka Sudah dikondisikan Iya itu namanya kayak film Ikan Nemo Ketika Ikan Nemo Pak Iya Terus bagaimana caranya keluar? Kompak Rame-rame Oh Sampai jaringnya Iya Itu sebenarnya Pak Kalau Bapak kesana Di kotak-kotak ya sudah Dia yang menang Selama ini gereja juga Juga menggunakan teknologi Menurut kami nih Adalah untuk hal-hal yang baik Sehingga Firman Tuhan juga bisa diberitakan Oke Dengan apa yang dikodbakan di Jakarta Bisa diterima di Palu Oke Di Toraja Di Ruhu Pertanyaan saya Berapa persen Dengan Kehebatan dia sudah menghancurkan jiwa-jiwa Iya Mungkin gak sampai 10 persen kali Pak Kalah Pak Iya Kalah Jadi harus melihat Pahami dulu ini alat ini kenapa ada Isinya apa Lebih banyak menghancurkan gitu maksudnya Iya Bahasa Umumnya apa Lebih banyak mudaratnya daripada manfaat Pasti Pasti Karena memang kan secara Secara apa yang pernah saya Oke sekarang ini Bapak bilang pasti Saya mau tau Bapak tau manfaatnya apa Manfaatnya untuk mempermudah kita komunikasi Hanya disitu Pak Iya untuk transfer uang Hanya itu Pak Terus mencari lokasi Hanya itu Pak Terus kemudian apa lagi ya Main game Hanya itu Kecil sekali Pak Daripada kehancuran jiwa-jiwa yang Tuhan cintai Betul Hancur Jadi Bapak jangan egois Itu adalah bagian daripada ego Dia hebat Dia mainkan ego kita Dengan apa Membiarkan kita menikmati kesenangan-kesenangan kita Ya Makanya iblis senang membuat kita apa Sibuk Gak punya waktu Untuk cari Tuhan Tadi saya bilang Dia suka kita bikin busy Being using Satan yoke Wow Busy Being using Satan yoke Satan yoke Yoke Ya Ada dalam Cengkeraman Iya Cengkeraman iblis Itu Jadi bahasa Inggris selalu ada itu Sama seperti Yesus adalah ya Ya dan Amin Amin Jadi yes itu ya Ya itu yes Yes itu yesus Jadi when you speak yesus Wajah Bapak akan berbeda dengan you said no Because there is a Vibration I see Ada spiritnya Jadi kalau When you speak about virus Itu vibration Pak Ya Bapak gak ngerti apa-apa Karena Bapak bukan itunya Makanya dia pisahkan ilmunya Supaya Apa kata dia Bapak percaya Ya Dihukum pun begitu Nah kalau gitu Ego Apa yang gereja harus lakukan Nah itu Setelah Covid ini Pak Kan istilahnya Pasca pandemi Saya Menyadari bahwa Bapak adalah Salah satu orang yang sangat Anti dengan Covid ini kan Nah terus kemudian Padahal gereja-gereja Terkondisikan Untuk mengikuti Arus ini Dan sekarang Kita sekarang Berusaha mati-matian Untuk membalikan orang Untuk balik ibadah Onside lagi Susahnya minta ampun Pasti Karena udah terkondisi Terpolusi seperti itu Pasti Ini gimana Masukan dari Jadi terkondisi Enggak Dia bangun kebiasaan Jadi orang setelah Dibiasakan Setelah dua tahun Ya Sudah biasa Ya Dan mereka ini Sebelum Ya acara Acara akbar Manipulasi dunia ini Dimainkan Oh iya Ya karena saya punya datanya Ya iya iya Ada sepuluh orang Yang memainkan Wow Ya yang Ini Mereka sudah Sudah try out Wow Try out Ya sudah Simulasi Gitu Dan Step-stepnya mereka sudah rencanakan Tahun 2010 Wow Gitu Sepertinya kita pernah lihat videonya itu ya Oke Ya Wow 2015 dia Ini kan Tapi Semua udah di Apa ya Udah dianalisa Sudah diteliti dulu Bahwa Paling gampang Membuat manusia jatuh Imannya Itu hanya dengan ketakutan Karena dia tahu Kualitas imannya kaleng Kalau kaleng dibanting Pasti Nyaring muninya Meot Jadi Selama ini Pak Menjadi tanggung jawab Bapak Kalau Jemaat-jemaat mentalnya kaleng-kaleng Mohon maaf nih Kalau imannya kaleng-kaleng Itu tanggung jawab peraham Paham Tuhan Jangan lepas Tuhan akan minta tanggung jawab Kauan Bapak Wow Berat ya 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 berat lah Sampai suruh menjadi Itu gembala Mau jadi gembala kok Gak mau resiko Mau naik kelas satu Bayar kelas kambing Gak bisa Mau naik first class kok Bayar kelas ekonomi Tipu apa lagi kan gitu Gereja harus tahu Covid ini apa Oke Covid ini agenda anti kris Untuk menuju total kontrol Ini hanyalah pintu masuk Untuk percepatan Untuk percepatan Kenapa Karena dia tahu Tuhan Yesus Akan segera datang kembali Amen Amen Wow Itu berita baiknya ya Jadi jangan ada Kalau itu berita baik Maka itu keuntungan Maka jangan takut mati Iya Orang yang takut Makin cepat mati Oh gitu ya Iya dong Itu psikologi Makanya happy-happy Hati yang gembira adalah obat Tapi bagaimana mau gembira Kalau ditakut-takutin Kalau orang kalau gak takut Dimarahin supaya takut Kalau orang ketemu Pak Darman dulu Udah serem dulu ah Ya Ketemu Bapak udah serem dulu nih Ya makanya mereka takut sama saya Tapi hari ini Puji Tuhan Bapak bisa senyum Beberapa kali di Good News Program Iya Saya senyum Kalau hati saya senyum gitu Tapi kalau saya lagi serius Saya gak marah Saya serius Gemes melihat Kok gampang sekali ya Kita di Apa tuh Dikadalin I see Ya Padahal Kita suka jadi buah ya Kenapa kita gampang dikadalin Apa itu gak ngerti aku Gak artinya begini Bu Bapak suka bohongin orang Kok gampang dibohongin juga Gitu Kita ini kan gak Ini kan hanya permainan Apa sih Ingat loh perjanjian Tuhan Allah dengan Nabi Nuh Pelangi Iya Apa perjanjiannya Tidak akan menghukum dunia ini dengan Aibah Tidak akan menghancurkan bumi ini lagi Walaupun manusianya berbuat jahat Betul Itu Jadi apa yang terjadi ini adalah Perbuatan jahat dari manusia Jahat Jahat Kalau saya gituin Terusin dong Beratakut juga Ya ampun Orang kita cuma di studio Gak ada siapa-siapa Masih loading Gitu Pak Jadi kalau ada nubuatan Bukan itu berarti terjadi kepada Anak-anak terang Karena anak terang Tidak ditetapkan Untuk itu Gitu Tadi Bapak punya Akronim Buat COVID Itu apa Pak Bukan saya yang membuat akronim Mereka yang membuat akronim Apa itu Pak C Certificate O Of V Vaksin Ya I see I Identification D Digital Wow 19 I 19 1 A E 9 I Artificial Intelligent Intelligent Oh my god Yes Ini bukan dicocok-cocokan kan Pak Nah itulah Kalau belum nyampe Hikmat Bu Mereka tuh menggunakan Simbol angka dan Huruf Ya makanya mereka Makanya firman Tuhan Katakan dalam wahyu 13 Ayat 18 Hendaklah kamu berhikmat Untuk menghitung Apa namanya Tanda bilangan itu Menghitung loh Jadi kayak Fox Televisi F 6 O 15 1 tambah 5 6 X 24 2 tambah 4 6 Jadi mereka mainnya seperti itu Masuk Corona Apa segala macem gitu Itu permainan mereka Cuma bagi orang yang kaleng-kaleng Itu gempar gitu loh Cuma biar kita takut Dia menggunakan yang punya power Kan gitu Karena program dia kan Money, power, control, population Pak Money, power, control, population Berarti pengurangan populasi penduduk bumi Nah itu ada di buku saya Jadi money Dia kuasain dulu money Biar orang ini Sentral kehidupannya money Sistem keuangan dikuasain semua kan Perbankan ini punya mereka Power Power Dia kasih hutang kepada pemerintahan Pemerintahan Yang ada di bawah Yang tadi saya bilang United Nation Makanya dia ada UNESCO UNICEF WHO IMF ILO FAO Itu Bible juga Di bawah UN loh Gimana Bible di bawah UN Pak? Kan ini persatuannya di bawah mereka Bible International United Jadi semua seragamin Ada ininya Apa? Kendalinya Makanya Kalau tidak Berhikmat Bisa salah kita dalam memahami Gitu Makanya hati-hati Apalagi yang ada di Apa namanya Alkitab Ada di TEP Alkitab Bukan Alkitab ya Alkitab Hati-hati Karena disitu Begitu dirubah Anak-anak yang Tidak sempat Baca yang manualnya Yang buku print Bisa ditulis apa saja Karena itu Itu ribuan Karena mereka Mereka yang kendalikan Semua aspek kehidupan Di dunia ini Supaya tadi Bahasa yang tadi saya Apa namanya Sampaikan ke Bapak Bapak bilang Kan kita tidak bisa Lepang gini-gini Itu bahasa yang memang Dibikin sehingga Bapak kekunci Pak Semua aspek kehidupan Dia mainkan Wow Mau aspek apa Bapak sampaikan Makanya ada bilang Oh politik identitas Itu mereka mainan mereka Cebong kampret semua Mainan mereka Termasuk kenapa Ada beda-beda Merak agama Atau keimanan Sehingga orang merasa Bahwa ketika berbeda Kamu bukan teman saya Padahal kita tuh hanya satu Kan lucu Iya Something wrong Kenapa negara ini Juga menjadi ini Kenapa Mulai dari itu Dalam kekristenan aja Pak Beda denominasi Memang disengaja Juga bisa merasa Sengaja Ibu Jadi politik pecaplam Iya Iblis kan gitu Bapak segala pendusta Dia mencuri Apa yang dicuri Membunuh Membinasakan Apa yang dicuri coba Apa yang dicuri Damai sejahtera Suka cita Kebenaran dia curi Dan akhirnya orang Mau menyerahkan Jiwanya Ya Dan akhirnya Terbunuh Seperti yang banyak Ini mati Setelah mati apa Binasa Jiwanya Kenapa Dia mati bukan karena iman dia Dia mati karena apa Anjuran ahli-ahli I see Wow Jelas ya Iya Ahli-ahli Makanya bilang Inilah anakku yang kukasih Kepadanya aku berkenan Dengarkan dia Makanya jangan denger-denger orang Telinga kita pakai Untuk mendengarkan suara hatinya Tuhan Mulut kita pakai Untuk menyuarakan suaranya Hatinya Tuhan Bukan suara hatinya Company-company itu Berarti gereja punya PR yang banyak nih Pak Melihat apa yang Bapak sampaikan Makanya itu menurut-menurut langkah-langkah Hemat dari Pak Bang Dharma apa Oke Yang Yang tadi yang mengenai Apa COVID itu cukup dulu ya Iya Oke Biar saya bisa masuk itu Ada tiga langkah Yang pertama Kembali kepada visi-misi yang Sesungguhnya Yang asal Yang sejati Visi-misi Tuhan kan Visi-misi gereja Oke Yaitu Mempersiapkan Jalan Bagi Bagi Pergerakan akhir Kerajaan surga Kerajaan Allah Di bumi Untuk kedatangan Yesus kali yang kedua Saya maaf Mau kedua mau ketiga Bapak kan pendeta Gak usah nanya lagi sama saya Iya Saya ini hanya Apa ya Senggol dikit Bapak keluar Senggol dikit gitu loh maksud saya Baik oke Gitu Yang pertama Yang kedua Bersatu Jangan ada lagi Denominasi Yang kedua Gitu Kenapa harus denominasi Ternyata Sejarahnya adalah Ego masing-masing individual Dengan menyampaikan Berbagai macam lah Doktrin lah Dogma Teori-teori Kok bicaranya Tuhan yang sama Iya Terus Kok caranya beda Terus Apa ya Diakini oleh ini Ini Tidak diakini oleh ini Terus bertentangan Dan sebagainya Itu kan ego Iya Dan berhenti Untuk tidak Mengikuti Apa Arus politik Maksudnya bagaimana Arus politik Maksudnya bagaimana Maksudnya bagaimana Yang Bapak Maksudnya Pisahkan Urusan iman Dengan urusan politik Oke Belum paham juga Kurang Kurang Oke Jadi Antara urusan iman Itu urusan Para Para hamba Tuhan Para gembala Urusan dengan negara Jangan dicampur aduk Negara Jangan ikut campur Terhadap urusan iman Oh Oke Ya Artinya Apa yang terjadi Sehingga gereja selama ini Tidak berani buka Karena urusannya Dia ngambung Oh betul Itu loh Pak Maksud saya Kan gereja juga Tidak mudah Untuk Di Indonesia Ya itulah politik Untuk Mem Itulah politik Membuka rumah Itulah politik Iman kok dikaitkan Nama politik Berarti ada yang Salah Kawan-kawan yang di Muslim juga komplain kok Mereka ibadah Harusnya berjamaah Harus nempel sama-sama Kok dilarang Oh Dengan adanya covid Nah iya dong Mereka yang harus Cingkat tanah suci Yang adanya Tuhan disana Terus kemudian jadi takut Kan lucu kan Di gereja katanya Haleluya puji Tuhan Tuhanku hadir Terus kemudian Itu di Menjadi Kan itu loh Jangan cepat-cepat Pak Ini penting Pak Masalah politik Justru Harusnya gereja tampil Di depan Pada masa-masa Iman rontok Bukan menghilang juga Terut menghilang Pak Pergilah Ajarilah Mana hilang semua Bapak Pada mau ketemu aja Pada ini Semua ketakutan Pakai zoom Pak kita Pak Lah itulah Makanya diadakan ini Biar ada zoom Biar terkontrol Aduh Malah masuk jebakan ya Aduh Ini namanya jebakan Batman Udah deh Saya tau banget lah Iya Itu Sehingga orang percaya Dengan orang lah Ini masalah spirit Jangan dilawan Dengan masalah fisik Oke Ini Dalam nama Yesus Sudah selesai Iya Ini penting gitu loh Pak Karena orang dunia ini Udah gak percaya Masalah spiritual Begitu spiritual datang Ditakutin Dia Ketakutan ini roh Udah lah percaya Kita masih ingat Wadah waktu Covid Awal-awal Merbak di Indonesia Cluster-cluster itu Justru di rumah-rumah Kok kenapa Ada bicara cluster sih Emangnya property Memang dinarasikan Seperti itu kan Siapa yang narasikan Media Kenapa mereka narasikan Siapa yang suruh mereka Dapat apa mereka Gak tau Pak Ya Ibu tanya sendiri Itu Tapi kan ketika Itu meledak Iman itu gak pake tapi Menjalar di gereja Iman gak pake tapi Korbannya banyak di gereja Yang bikin korban itu siapa Otomatis Siapa yang bikin korban Ikut merasa bertanggung jawab Dari mana ibu lihat Cobalah Jangan disetting oleh Tapi lah Tapi lah Kenalan-kenalan kami Juga ada yang meninggal Pak Orang meninggal Memangnya meninggal Baru di jaman seperti ini Cuma gak ada yang data aja Gak ada yang diumum-umumkan Meninggalnya berjemaah Banyak banget Pak Kuatkan iman ibu Bangun pemahaman yang benar Bahwa kematian bukan karena penyakit Itu menyesatkan Tidak ada orang mati karena penyakit Pak Catat ini Kematian adalah Waktumu Sudah selesai Pulang Wow Hal yang menyesatkan Ketika dibilang Telah meninggal dunia Karena menderita penyakit Itu menyesatkan Itu tadi kan saya bilang Bodi, mind, and soul Mainnya main terus Bodinya gak dijaga Akhirnya apa? Kematian Dinarasikan Karena penyakit Jiwanya gak ketemu Padahal kematian Karena jiwanya dipanggil pulang Rohnya Bapak dipanggil pulang Waktunya sudah selesai Waktunya sudah selesai Jangan dibilang Karena penyakit Seolah penyakit Itulah lebih besar Daripada kuasa Allah Kacau ini dunia Tetapi Waktu itu ada serangan-serangan Media Yang membuat kita ketakutan Saya mau tanya Firman Tuhan Siapa yang menyerang di Alkitab? Iblis Bapak menjawab Tuhan tidak pernah menyerang Berarti Iblis Menggunakan Tadi Bapak bilang apa? Media Media Sama di Taman Eden kan? Iblis gunakan Media Apa? Ular sebagai Media Media Sama Pak Dan akhirnya Dia sekarang Menyerang Balik ke kita Wow Semua yang bicara serangan Bukan dari Tuhan Catat ini Saya terlihat geram Kenapa? Karena saya tahu betul Serangan-serangan itu Habis ini juga banyak yang serang-serang Biarin aja I see Orang yang nyerang Pak Orang yang tidak Tidak suka dengan kebenaran Dan dunia ini tidak senang dengan kebenaran Catat ini Ngomong kebenaran Tapi praktiknya tidak kebenaran Kita dilatih Untuk bukan menjadi orang benar Orang munafik Makanya standar mutu itu membuat kita menjadi orang munafik Kita pengen kelihatan standarnya bagus Dengan nilai angka Mutu akhirnya kita pencitraan I see Itu Pak Nah jadi pertama Kedua tadi ya Lepaskan dari politik Ya Ya politik praktis Ikut-ikut mengintimidasi jemaat Dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab Yang ternyata kita bahas tadi Terjadi Manipulasi Pemahaman Wow Roma 13 ayat 1 Catat ini Kalau ada yang dengar Silahkan Ya Kita buka aja Pak Silahkan buka Biar jelas nih ya Jadi tadi kami ngomong-ngomong dengan Bang Dharma Ini menarik banget Karena selama ini pun Saya sebagai hamba Tuhan pun juga ternyata Kalau dilihat dari kaidah Alkitab Bahasa Inggris yang Sangat Lebih dekat dengan terjemahan asli itu Adalah King James Bible Ya bukan New King James Tetapi The Old King James Atau KKJV Gitu ya Nah sayangnya di ITB ITB Indonesia Terjemahan Baru Atau Terbitan LAI Ini With all the respect LAI tentunya ya Di Roma 13 ayat 1 Dikatakan gini Seperti yang kebanyakan kita tahu Yaitu Tiap-tiap orang harus takluk Kepada pemerintah yang diatasnya Sebab tidak ada pemerintah Yang tidak berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah yang ada Ditetapkan oleh Allah Nah jadi Ini disini ada suatu narasi Diartikan bahwa pemerintah ini Huruf kecil Yang mengatakan ya itu Pemerintah Setempat gitu ya Berarti kita diperintah oleh RT RW Termasuk orang tua kita Termasuk guru Termasuk tempat kerja kita Termasuk oleh polisi Termasuk oleh anggota DPR Termasuk oleh pemerintahan eksekutif Atau yudikatif Ini Ini arti pemerintah menjadi seperti itu Nah tetapi ketika tadi Bang Dharma bilang Coba dibuka di King James Dan itu mata saya menjadi terbuka Karena ini menjadi berbeda banget artinya Dikatakan di King James Bible ya Let every soul Be subject unto the higher powers Subject ya For there is no power but God The powers that be Are ordained of God Jadi Artinya Tidak ada kuasa yang lain selain Kuasanya Tuhan Kuasanya Allah gitu Karena apa Kuasa-kuasa itu tentunya diberikan oleh Allah itu sendiri gitu ya Jadi artinya Sebenarnya yang ditakutin Yang harus kita takutin itu bukan Pemerintahan yang dibuat Yang melawan Tuhan Yes Tetapi adalah pemerintahan yang memang Tuhan kehendaki Iya Itu yang Kita harus pegang baik-baik Jadi terima kasih Bang Dharma Makanya kita Makanya mereka disumpah Yes Itu sebagai Sarat Untuk Mengikuti Segala sesuatu Sesuai dengan firman Tuhan Makanya mereka disumpah Demi Allah Artinya Semuanya Harus tunduk kepada The higher power Itu maksudnya Jadi Manusia Bisa dipakai oleh Tuhan Bisa dipakai oleh ini Tapi jangan sampai Nah kalau Udah kayak gitu Kita harus ujilah setiap roh Itu pakai masuk ayatnya Ujilah setiap roh Jadi kalau ada yang ngomong Taduh dulu ini Bener gak Bener gak ini suara hati dari Tuhan Atau hanya karena Ada kemauan Udah dibalik batunya Terus Dia mengatasnamakan Mantasnamakan I see Tapi masalahnya gini Bang Kalau kita di kota Seperti Jakarta nih ya Dimana kebanyakan gereja Ada di mall Yang mana ada aturan-aturan Ya I know Yang Tidak memungkinkan kita Untuk Beribadah gitu Nah apa yang harus kita lakukan Bapak tau gak Bahwa mall Apartemen ini juga Ke jebakan Batman Maksudnya bagaimana Iya Orang gak Orang sekarang Semua tertumpuk ke mall Iya Begitu mallnya Sudah dibikin syarat Dulu kita Oh begitu syarat Begitu Nah udah Jadi itu yang saya bilang Jebakan Batman Dia one stop entertainment Sama juga ke apartemen Nanti kamu gak boleh Masuk di apartemen Kalau gak ikutin syarat Udah sama Dari dulu sudah Mereka yang bikin ini Sudah Sudah siap Nanti tahun ini Kita akan mainkan itu Dan dia pilih tahun 2019 Wow Dia pilih Semuanya udah di Careful planning Iya Termasuk kenapa ada gadget Wow Gadget ini tahun 2007 2008 2007 itu IOS 2007 2008 itu Android Itulah makanya Semua orang mengenal Nama tadi Yang saya Covid Uraikan panjangnya Iya Kalau gak itu Gak ada yang kenal Jadi semua butuh Me Media Untuk apa Pro Mo Oke Jadi Covid itu Tidak mungkin terjadi Di jaman tuji Karena Teknologinya Belum mumpunin Kesana Iya Wow Kalau gak Gak akan Apa ya Spread Everywhere Jadi permainannya apa Ya permainan narasi Opini Kenapa berkuasa Dia mainkan Kuasa yang Tuhan berikan Dia kena Dia ini Waduh Kita ucapkan sendiri Apa yang kamu katakan Itu yang terjadi Iya dan itu Dengan menggunakan The power of majority Dimana pemerintah Of course Melalui media Ada dalang di belakangnya Yang Kepus kesana Iya Karena kan memang Ada Ada ininya Ada apa Ada bandarnya Dan bandar ini Nanti Dia butuh apa Jiwa Dia gak butuh Uang apa-apa Tapi dia pakai Orang-orang yang Cintakan uang Untuk Melakukan itu Jadi dalangnya Berlapis dong ya Berlapis dong Kan dia Ini mas Kayak Pontius Pilatus Cuci tangan Cuci tangan Artinya apa Supaya orang bilang Konspirasi Konspirasi Bernafas bersama Tapi tidak saling Ketemu Sebenarnya mereka kan Punya chemistry yang sama Orang yang bilang Sefrekuensi Frekuensi kan gak perlu Ketemu barangnya Handphone disana Handphone disini Tapi karena Satu frekuensi Nyambung Itu Jadi mana-mana itu Jadi mereka bekerja Dimana-mana Dengan frekuensi yang sama Kita Frekuensi kita Dari mana Frekuensi surgawi kan Cuma karena kita nakal Kita suka Pindahin Tuningnya Makanya kan Bapak bilang Stay tune Setelah yang satu ini Stay tune Jangan kemana-mana Tuhan maunya itu Stay tune Tapi kita nakal Kita mau cari frekuensi yang Menurut enak Buat kita Tuhan bilang Enggak stay tune Tuhan sana Tuhan Boleh dikit dong Tuhan Yang ada kita apa Tampias Ketarik-tarik Gak mau balik lagi Yang ini aja Benarnya Begitu gagal Nyalain Tuhan Tuhan tidak menghendaki Aku mendapat cobaan Padahal kita sendiri Yang keluar dari jalan Jalan Tuhan Tuhan Yes Itulah hasil Ilmu pengetahuan Sistem pendidikan Yang kita lewati Semua Cari Blaming Kayak ini Blaming Ada apa namanya dulu Kelelawar Kalau dipenang Menado kepaniki Makanya kawan-kawan saya Menado Waduh celaka Kita gak bisa makan paniki lagi Dan itu ada kaitannya Dengan film Batman Semua film-film ini Apa yang kita lihat Semua kita digiring Supaya selalu Membaca pesan-pesan Sampai semestif itu ya pak Iya dong Itu Hollywood punya mereka Makanya kenapa ada 21 Supaya kita di brainwash Kenapa ada 21 Kenapa dia namanya Studio 21 Kenapa 21 pak Nah tanya sendiri Hikmat yang bisa menjawab XX1 Iya XX1 X itu apa pak Iya dia akan mulai Agendanya 20 2021 Oke Oke Nah tapi orang bilang Oh Apa namanya Cocok ngorogi Membelalakkan mata ini pak Gitu Jadi semua By design Artinya apa Mereka ada di belakang itu Kenapa Untuk mempromosikan agendanya Mereka Hollywood Mana ada film lain Yang jago Semua Amerika Yang tak lain India karena banyak penduduknya Oke lah Bollywood Yang ini Cina Apa segala macem Tapi dari sana semua Mulai dari Iya tuh Dan mereka selalu filmnya Terminator lah Itu sudah Duluan kayaknya ya pak Duluan mereka sudah Bukan duluan Memang Memang dia kan Memang penjahat itu One step ahead Filmnya udah keluar duluan End games lah Apa The end of the world lah Istilah diaspora kan Istilah dari mereka juga Mereka kan tersebar Ketika itu ke seluruh dunia Orang Kenapa orang sekarang Apa Ibu suka berlian Ya itu permainan mereka juga Melalui The Beers Perusahaannya The Beers Iya Cinta yang sejati adalah Ketika seorang Hebatnya itu Dari orang mengejar Biaya untuk beli itu Kan bodoh sekali kan Iya Mendingan dia bagi-bagi orang Untuk makan Oh depannya dia taruh disini Gaya-gaya Betul gak Itu yang dibilang Jangan menabung Kalau kita cuma mau menabung Untuk makan Ketika kita gak punya Orang punya Kita berbagi Gak usah takut Iya Kalau bicara tadi Yang semut tadi Itu adalah konsepnya apa Egois Tapi karena dia bicara semut Dia bekerja sama Itu Tapi kan yang ada apa Iris kuping saya Kalau gampang Mau kerja sama Itu Kalkulator Berapa ini Untung berapa Tidak kelihatan di wajah pak Tapi hatinya ngomong pak Karena your body never lies Badan bapak Badan kita ketika berbuat jahat Tidak bisa lepas Daripada kontrol Tuhan Gemetar kita Nah itu yang harus dididik pak Jadi Pikirannya larikan kesana Jadi Selalu Itu apa Ada signal Yang selalu mengontrol Gitu pak Kembali ke Tuhan Kesana Kembali Tuhan Jadi dia selalu Gak mau itu Contoh gini Ini barang Bagus Tapi ini Tuhan larang Ini boleh Tangannya itu Tidak akan tergerak kesana pak Ya Nah ini bagaimana Mengendalikan tangan ini Pelajari itu Supaya tangan ini Gak mau Gak tertarik Untuk ambil itu pak Uangnya ada Di depan mata Tapi bagaimana Tangan ini Tidak bisa tergerak Untuk Melangkah mengambil itu Is it the heart or the mind Ya Ini tadi Apa namanya Soul 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 Itulah Permainan alam bawah sadar Bawa kita kesana Mereka latih Makanya diulang Ulang Ulang Akhirnya orang Dulu kita gak pernah Pake jalan dalam Begitu gak pake jalan dalam Udah dilatih Begitu anu Ada yang rasa yang kurang Betul kan Kecepit pak Enggak Artinya Itu kan kejepit Kemudian Bagaimana memancing bapak Untuk kejepit Dikasih resleting Oh jaman dulu Gak pake resleting Gak pake Sarungan Iya Pake karet Iya dong Jadi pinter dia pak Jadi digiring kesana Ada persoal Pinter ya Step by step Ini karena Dua kali kejepit pak Sakit sekali Itu kan bapak Di jaman Di jaman sudah ada Zipper Waktu itu belum ada pak Gitu Sama seperti handphone kan Dia geser pelan-pelan Sehingga kita melihat Ini adalah perkembangan jaman Sebagai apa Sesuatu yang keniscayaan Trend Enggak keniscayaan Artinya tidak bisa dihindari Kan gitu Becomes a need Kan lucu Jadi suatu kebutuhan Jadi karakter kan Ya Pikiran menghasilkan perbuatan Perbuatan yang diulang-ulang Menjadi kebiasaan Kebiasaan akan menghasilkan karakter Karakter akan menghasilkan budaya Iya Nah Pertanyaannya Kenapa kita digiring oleh mereka Ada revolusi Indus One Two Three Four Six Kenapa seneng banget itu Emang kita Enggak berdaulat kah Emang kalau mereka suruh Kita harus lakukan kah Kan gitu Saya sebagai anak bangsa Mikir-mikir Wah gak ada Padahal Tuhan ciptakan kita berdaulat Berkuasa Karena kita seneng Dengan mobil bagus Baju bagus Akhirnya kita kehilangan daulat Wow Itu Karena orang yang suka ngutang Enggak lebih bawa Tapi gak mau berhutang Cari Dengan cara yang Benar Tidak benar Akhirnya Oh Menghalalkan Iya Kelihatan tidak berhutang Tapi caranya juga Karena apa Sistem juga Sengaja bikin mepet-mepet nih Mepet-mepet gimana pak Gajinya Itu sengaja Jangan dipikir gak sengaja Gak akan dia ngomongin Sengaja Supaya sifat jahat yang udah dibangun Untuk cinta akan angka Itu akan ngiler Ketika dia melihat Sesuatu Yang dia tahu ini bagus Tetapi dia gak miliki Dia akan miliki Sudah diajarin cara Untuk ngambilnya Kalau gak Tangannya diikat Dia titip ke orang Ambilin dong Hmm Ya Pake tangan orang Atau pake cara Ya Membuat laporan balance Padahal tidak balance Iya akan tadi Saya bilang Plus Plus Kalinya udah dikeluarin Isinya itu Kurang dan bagi Tuhan ingin kita berbagi Supaya kita jadi saluran berkat Bagi Betul Kurangin apa Kurangin ego Sampai tidak ada lagi ego Tetapi Pengetahuan kita Membuat kita Besar ego kita Hmm Baik Karena kita tidak mengenal Tuhan Orang yang mengenal Tuhan Tidak ada egonya Akan kehilangan ego Dalam banget ya pak Ya Bang Dharma terima kasih Sama-sama Kami sangat diberkati Saya juga diberkati Sebagai Gembala sebuah gereja Saya melihat bahwa Gereja Tuhan punya Pekerjaan yang Masih Eh satu lagi Iya Tadi baru dua Tiga Action 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 Mendengar Dan melakukan Apa gunanya Kamu memanggil namaku Tuhan 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 Tapi kamu tidak melakukan Right Aku tidak mengenal engkau Jadi actionnya itu apa Turun juga ke sekolah pak Cek kurikulum Pendeta Kan disini ada gereja-gereja Apa tuh Sekolah-sekolah yang Ya Yang 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 dibawa gereja misalnya Ya Cek kurikulumnya Sesuai dengan firman Tuhan tidak Oke Itu Dan kalau tidak sesuai Tegur Cek juga Apa yang dilakukan oleh Sistem ini Oleh para penguasa Tidak ada Tegur Karena itu tanggung jawab Sebagai gereja Pendeta-pendeta Ulama-ulama juga begitu Kalau Pemerintahnya Ada yang Melenceng Tanggung jawab Para pendeta Anda tidak proper Oh itu firman Tuhan Oke Beneran Itu Tiga Step Yang harus dilakukan Yang pertama Kembali ke visi Pertama Mempersiapkan Jalan Jadi jalannya dulu Dibuat Ya Yang sudah tidak ini Kita buatkan jalan Terus kemudian Lepaskan semua Atribut-atribut Ngikut-ngikut Apa Politik-politik itu ya Supaya apa Supaya nama Tuhan Yang dipermuliakan Yang ketiga Action Bawa semua orang Ya Ini Karena hasil didik Di sekolah Akan menghasilkan Generasi-generasi Menerus bangsa Apakah dia bermoral Atau jadi monster Takut Tuhan Atau tidak Tapi negara Apa dunia Akan mengirim kita Untuk kejar Kemajuan ekonomi Dan disitu adalah Membuat orang cinta Akan mamon Terima kasih PR gereja Sangat masif Dan Kita masih punya Beberapa waktu nih ya Kita mau Minta bang Dharma Untuk ambil Ini Kuis Kuis Saya Karena waktu Mungkin hanya bisa Tiga atau empat Dan ini akan menjadi Pertanyaan-pertanyaan penutup Silahkan Saya ambil Ya silahkan Satu Satu Dua Tiga Satu 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 Yes Silahkan Pas tengah ya Pak Saya suka ini pertanyaan Teknologi Silahkan Mau membahas sesuatu Yang secara cepat Mungkin dua Tiga menit Secara Teknologi Apa yang kita harus Mengerti Teknologi 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 Logi Berasal dari Bahasa Yunani Logia Logion Logion itu Jamat Yang ternyata akar katanya Artinya dem Dem Dungu Kita bangga menggunakan teknologi Padahal kita didungu-dunguin Oh my Jadi jangan bangga Menggunakan teknologi Karena teknologi Teknik Logika Jadi orang yang menggunakan teknologi Logikanya hilang Yang hebat dia Wow Jadi jangan bangga Dengan semua yang ada Kata logi 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 Biologi Apa semua Termasuk teologi Termasuk Karena ada rahasia Yang disembunyikan oleh mereka Yang Yang Menyampaikan Logi Ada rahasia Yang mereka tidak tampilkan Tapi kita sudah merasa hebat Karena kita dikasih apa Rewardnya apa Gelar Ya Ijasa Akhirnya dapat gelar Akhirnya kita jadi sombong Sombong Ini sombong itu Padahal apa Ternyata kita gak tahu apa Dan begitu dipencet Hidung kita Di ini Kita penakut sekali Jadi kita tidak menjadi apa Warrior Warrior Karena kita selama ini dibikin hebat Merasa hebat Merasa kan Jadi tadi ya Kita berpikir Dan kita merasa Kita hebat Ternyata setelah kita pahami Kita gak ada apa-apanya Alright Terima kasih Mari lagi terendah hati Supaya kita paham Baik Silahkan pilih lagi Teknologi Dan teknologi ini akan menghancurkan dunia Wow Digitalisasi Itu teknologi Pak Saya suka membahas ini Karena apa Ini yang sedang terjadi Ini pengenapan Wahyu 13 Ayat 15 sampai 18 Kita tunduk kepada teknologi Kita tunduk kepada sistem Yang menggunakan teknologi Itulah sistem Patung binatang Patung binatang itu adalah Sistemnya iblis Sistem dunia Sistem iblis Wow Dan itu akan dikenapi melalui teknologi Pasti Pak Wow Karena tanda Tanda bilangannya Tanda binatangnya Akan dipakai Ketika Nanti sudah KTP elektronik Diputus dan dimasukkan KTP Digital Dan orang yang sudah pakai tanda ini Besok-besok Kamu gak bisa belanja lagi Kalau kamu gak taruh Taruh di badan Pasti nurut gak Nurut Tergiring kesana Tergiring Step By step Nah saya buka dulu lah Ya gak usah orang berdebat Berdebat Dan tandanya sudah ada jelas QR Code Wow QR Code Itu tandanya mereka Makanya itu ada Tanda digitalisasi Kemana-mana Mau menu makan apa Wah dapat nih Keluar semua Saya paling males Kalau ke restoran disuruh minta Ini kan Biar kebaca Padahal ya Sebetulnya kita juga Nah itu nanti ada Disitu ada Di eye of horse Di kotak itu Disini 666 Ininya di eye of horse Wow Ini teknologi Saya taruh Terima kasih Ya satu lagi jenderal Terima kasih Gereja akhir jaman Gereja akhir jaman Sudah saya sampaikan tadi Ya Satu Kembali kepada visi Untuk mempersiapkan jalan Ya Jalan ya Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Terusin Pak Pendeta Ya Tidak seorang pun Yang datang kepada aku Kalau tidak melalui aku Yes Kepada Bapak That's right Ya Dan keselamatan Hanya ada di dalam Nama Tuhan Jesus Christus Yang olehnya Berkuasa Tidak ada nama lain Ya Jadi ngapain kita mikirin yang lain Makanya di higher power Itu Kembali kepada Dia History Semua sejarah dunia Berbicara tentang kuasa Tuhan Sakit apa semua Tuhan sembuhkan Amen Tapi jangan menjadikan Teknologi dan ilmu Menjadi Menjadi berhala Di depan mata Tuhan Ya Aku Adalah ala penyemburu Jangan ada ilah lain Ya Gitu Mengagungkan dia Meninggalkan otoritas Tuhan Itu berhala Ya Gereja akhir jaman Saya rasa juga harus Berurusan dengan LGBT Oh Saya kasih tau LGBT udah disiapkan Sejak TK Hmm Maksudnya gimana Nah ini kan Sejak TK Makanya gurunya Perempuan Maksudnya Loh Spiritnya kan Laki jadi Kewanitaan-kewanitaan Karena Kebanyakan Guru TK Adalah perempuan Oh iya Dia pulang ke rumah Bapaknya belum pulang ke rumah Dia melihat lagi Susok ibunya Paham ya Pak Paham ya Pak Permainan spirit Pak Oke Spirit itu menular Pak Oke Oke Jadi bukan hanya karena Perempuan itu lebih sabar Bukan Bukan Pak Gak ada sih Guru TK Laki Jarang sekali ya Bukan jarang Memang gak ada Iya Karena justru ada beberapa sekolah Yang guru TK Kita harus tau ke dalam Jangan kita bahas terlalu jauh Kenapa Iya Betul Mereka sudah punya planning ke sana Bulan ke rumah Memang bapaknya belum punya karena masih di luar Rapatlah Kerjalah Cari Duit Akhirnya dia melihat sosok itu Disukana Main boneka-bonekaan Main masak-masakan Main laki Ibunya juga perempuan Dia juga melihat Terus ada yang menjadi Bagaimana Ceweknya Seorang Apa Wanita tuh tough Jadilah dia yang wanita agak ke Akhir-akhir Jadi Itu by design Lalu kemudian Emansipasi Persamaan gender Tujuannya apa Menjauhkan ibu dari anaknya Tapi kan karena ekonomi Nah itulah Paham gak Nah tapi akhirnya apa Ibunya gak sadar Ibunya kena pajak juga Wah luar biasa Kesana Maju kena Mundur kena Wow by massive design Iya Jadi pahami hal-hal seperti itu Kalau kita cuman Anu aja Tapi kan Tapi kan Tapi kan Banyak kali alasannya Beriman kalau susah kali Ya baik Terima kasih Kamu ambil satu deh Boleh Silahkan tanyakan kepada Bang Derma Oh ini lucu juga ini ya Lucu juga Baru ini sih Pendidikan Indonesia pak Oh udah bahas tadi Tadi sudah Yang sudah dibahas Kita gak bahas lagi Biar Eh dua Utang negara Yolo Nah utang negara Utang negara Ini cara untuk membuat Negara kita berdaulat Artinya ini Yang membuat negara kita Tidak berdaulat Tidak berdaulat Sehingga Apa yang kita alami ini Ini akibat daripada hutang Apa yang diderita Rakyat Karena hutang Rakyat harus Bekerja keras Untuk mengembalikan hutang Yang mereka tidak tahu Bagaimana Siapa yang menggunakannya Oleh sebab itu Untuk mengembalikan Kedotor negara Segera selesaikan hutang kita Dalam waktu yang Sesingkat-singkatnya Jakarta 16 Februari 2023 Di dalam nama Yesus Selesai Setelah itu Kita menjadi negara berdaulat Membangun bangsa Dengan Tanpa hutang Kita punya negara Begitu kaya Kenapa Kita tidak Ini Gitu Apakah kita harus Ini Apa namanya Kenapa kita harus Membiarkan diri kita Di Apa ya Dikontrol oleh orang Luar Kalau bapak Pinjam uang Kepada Bank Bank gak Ber Bank gak Berhak Untuk Mengatur rumah tangga bapak Karena firman Tuhan gak ngomong Bahwa orang yang berhutang Adalah budak Buat orang yang Dari orang yang Kreditornya itu Tapi artinya Kalau bapak tetap bayar Ke bank Cicil Bank gak bisa Ngajak-ngajak bapak Betul Even bapak pinjam ke saya Kalau saya pas punya uang Saya gak bisa Ngatur rumah tangga bapak Betul Betul Tetapi kenapa kita punya rumah tangga diganggu Berarti tidak berdaulat Tidak berdaulat Ada apa Seperti apa peraturannya Kenapa peraturannya seperti itu Terus kalau Mereka yang Yang apa tuh Yang Punya kewenangan untuk bicara Emangnya Amerika tidak berhutang Ada saya dengar tuh Emangnya Jepang tidak berhutang Hutang cuma mereka ya Ya kenapa dia berhutang Kepada siapa Jangan-jangan kepada bosnya ibu Keposnya bapak Kan gitu Siapa bos Siapa bosnya bapak Nah itu Coba cari tahu Swasta World Bank Kenapa berhutang Dia bukan negara loh Yang tadi saya bilang kan Iya Itu dibawanya siapa Dibawanya siapa Saya gak tahu UN Oh oke Jadi semua organisasi Yang atur kehidupan kita Dibawanya itu semua Yang managenya apa IMF Gitu Makin berat Kayaknya perlu Sisi berikutnya Sebenarnya gak berat itu Jadi bisa kita selesikan Dalam satu hari Bagaimana bang caranya Saya kasih tahu ya Saya buka aja Enggak Saya gak buka secara utuh Kenapa perlu satu hari Karena hutang kita Dalam dolar Kalau saya tunda besok Naik kursnya Rugi kita Jadi kita harus siapkan Satu hari Nah tinggal nanti saya buka Bagaimana caranya Karena itu jangan sampai Di apa ya Dijuri oleh iblis Bukan dijuri oleh iblis Orang nyontek Kan lagi banyak yang lagi ini sekarang Ada rencana 2024 Untuk mencalonkan diri Mencalonkan gimana Partai gak punya apa Kalau misalnya suatu hari Dibinang oleh partai Emang kawinan dibinang Kan istilahnya di media Seperti itu Baharnya I see Gak punya gitu Ya kan Ikuti saja rencana Tuhan Baik Rencana Tuhan Itu Ala bekerja Terus bekerja dalam segala sesuatu Atau kepaket Gitu Padahal kita gak suka Misalnya Kan repot Iya Tapi kalau Ala bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebeban Kerjakan Alright Gitu Siap Kerjakan Satu lagi Demi apa Kemuliaan nama Tuhan Berani gak Dibutuhkan roh keberanian Wah berat-berat yang mau yang ngambil Virus pak Virus Bukan berat Kayaknya itu semua berat-berat Virus Virus ini singkatan Vibration of us Vibration of us Jadi Pancaran Spirit Yang ada Dari diri kita Memancar ke orang lain Itu disebut virus Kalau saya ketakutan Saya akan memancarkan Kediatan dari wajah saya Dan gak usah ngomong pak Bapak akan ketularan Kalau saya tidak suka Kepada bapak Dan saya gak Ibu Saya gak ngomong Itu mancar Bapak langsung gak betah Pengen pulang Itu virus Jadi inilah pekerjaan Namanya sifatnya menular Itu virus Tetapi Istilah ini Diadopsi Oleh Ilmu kesehatan Biologi Sebagai Sesuatu yang menakutkan There is no Physically Kalaupun mereka Mengatakan itu ada Ya Itu adalah Ekosistem Dalam tubuh kita Yang Memang dibutuhkan oleh tubuh Ada bakteri Buruk Bakteri Yang buat pupup Tapi karena Kita tidak pernah Berkecimpung di dunia Lab Mikroskop Akhirnya apa Whatever they say And then you say Yes Makanya tadi kan Saya tanya itu Jadi kita harus tahu mendalam Itulah cara mereka Untuk membuat apa Tidak terintegrasi Makanya kita perlu Membuat pendidikan yang Body, mind and soul Itu terintegrasi Tapi yang ada Malah mereka Pecah-pecahin Supaya apa Bingung Ilmu tubuh sendiri Ilmu jiwa sendiri Ilmu Tidak nyambung Begitu ada ketakutan Ilmu tubuhnya Nganggapnya Kasih obat Padahal urusannya Urusan jiwa Jiwanya sudah tunduk Orang yang jiwanya tunduk Pasti tubuhnya Ngikut Karena apa yang dilakukan oleh tubuh Terpacar di dalam Jagalah Hatimu dengan penuh kewaspadan Jadi kalau jiwanya sudah tuk Takluk Maka itu Tubuhnya akan ngikutin Drop Sai Makanya kenapa Mereka itu selalu Mengikat kuasa Kuasa-kuasa di udara Ikat kuasa-kuasa roh Sayangnya kita jarang pakai Kalau kita kan Harusnya punya tim doa Mereka kadang-kadang pakai Spiritual itu pakai Paranormal Atau dukun-dukun kan Kita enggak Kita punya pak tim doa Ya makanya Tapi enggak pernah kan Mereka pakai itu Dia kacaukan Kita punya pikiran Jadi Barang siapa menang di alam spiritual Dia menang di alam Fisik Jadi ini permainan spiritual Cuma kita pelan-pelan Supaya bisa paham Virus ada viral Vibration for all Thank you Thank you Pak Dan Bang Nerma terima kasih sekali Makasih Pak Daniel Dan kami sangat diberkati Sama-sama Pak Semoga nanti suatu hari kita bisa Membahas banyak lagi hal yang Luar biasa Nama Bapak Daniel Nama Bapak saya Daniel Daniel Mantap Daniel Harus berani Tuhan adalah Hakim bagiku Betul Amen Bukan manusia loh Amen Tapi kita kok takut sama manusia Kenapa Ya itu tadi Terima kasih Kebutuhan perut Tuhan memberkati Terima kasih Silahkan Nah Ada doa yang sudah terjawab Pemirsa sekalian Yang saya akan bacakan Sebagai price report ya Puji Tuhan Doa saya Untuk bisa punya keturunan Akhirnya dipercayakan Tuhan Setelah 15 tahun menikah Akhirnya saya hamil juga Kemuliaan bagi Dia Oh puji Tuhan Apabila masih ada diantara Pemirsa perlu Bantuan doa Hubungi kami Di nomor yang tertera Ya saya rasa Sebagai penutup Satu kata-kata yang Singkat yang bisa Kita konklusikan Ada banyak hal yang kita Bicarakan sangat dalam Pesan kami adalah Kalau pemirsa Kurang jelas Coba diulang kembali Dan berikan Komentar kalian Tentang apa yang Kalian sudah dengar Dari awal tadi sampai akhir Kita berbicara Tentang pendidikan Terus kemudian apa lagi nih Gereja Gereja Tuhan Dan banyak lagi tentang Post pandemik Akhir jaman Akhir jaman Serta apa yang Kita harus lakukan Dalam membangun iman Kita berdoa Supaya nama Tuhan Dipermulihakan melalui kehidupan saudara Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur hari ini Bahwa ada kebenaranmu Diungkapkan Dan kami berdoa Tuhan biarlah engkau Tambahkan Hikmatmu kepada Bang Dharma Kami tahu bahwa Perjuangannya Tidak mudah Tuhan melawan Semua hal yang Sudah terkoordinasi Dengan baik dan rapi Tapi kami berdoa Biarlah engkau Kirimkan orang-orang Yang tepat Dan bahkan Keberanian Tuhan Lebih lagi Untuk mengungkapkan Apa yang menjadi hatimu Bapak Dan kami berdoa juga Untuk kami Gereja Tuhan Dan juga para pampirsa sekalian Biarlah kami boleh menerima Kebenaranmu Sesuai dengan apa yang Tertulis dengan benar Dengan maksud Yang tidak diselewengkan Tuhan Terima kasih untuk episode ini Kami berdoa Biarlah Tuhan Ini menjadi suatu pembelajaran Dan membukakan Tuhan Mata rohani kami Yang kurang jelas Yang rabun Ataupun tidak terlihat Sama sekali Sehingga Bapak kami Boleh menjadi anak-anakmu Yang terdidik Dengan baik dan benar Namamu dipermulihakan Dan juga aku memberkati Engkau para pampirsa sekalian Biarlah apa yang menjadi Pergumulan-pergumulan Dalam kehidupan saudara Percayalah bahwa Tuhan Ada di sana bersama dengan engkau Tuhan membelah Engkau adalah anak-anak Tuhan Dan Bapak mau memberikan Yang terbaik Buat anak-anaknya Engkau terima berkat-berkat Yang Tuhan sudah curahkan Dan berikan kepada kalian Di dalam nama Bapak putra dan roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amen Amen Haleluya silahkan Buji Tuhan pemirsa Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama Tuhan Yesus memberkati Memberkati